Pak, kita ini pemenang bersifat, kita ini besar, tapi serangan lawan ini mesti terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemento. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya, setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, asut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan di Pekuat Lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran. Yaudah, kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Baik, dikecangin. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ituber. Terjuah di semesta. Saya masih ngomentari video yang lagi rame ya. Tentang izin untuk bertempur, menggempur orang-orang yang kontra terhadap Jokowi dan pemerintahan Jokowi ya. Ternyata orang itu namanya Beni, saya cari tadi pagi setelah saya pulang dari Pasar Parung. Yang, apa namanya, belanja ayam tiga, terus daging segilo, kecincang dua puluh ribu. Untuk persiapan hari kemis, buka warung makan itu loh, Jolali, masakan padang, diantar sama aku, guru saya yang udah jualan, namanya Pak Ati. Videonya sudah enam ya tentang, udah saya buka videonya. Dan orang itu namanya Beni Ramdhani ya, kepala, apa itu, kepala badan perlindungan pekerja migran Indonesia ya. Beni, Beni Mardhani, eh, Beni Mardhani, Beni Ramdhani. Dan saya sudah lihat klarifikasi dia di Kompas TV ya, tentang kenapa video itu dipotong ya, begitulah biasa. Kok nggak dimuat semuanya 45 menit. Ya gini ya, jadi latar belakang muncul dia minta izin supaya bertempur melawan orang-orang yang mengkritik Jokowi itu, karena katanya mereka itu yang disebut, ya begitulah ya, yang bukan penduduk Jokowi itu, katanya mereka itu menyebarkan hoax, melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol negara, meng, apa, isu sara, mengemukakan isu sara, kemudian apalah gitu, menurut Beni Ramdhani ya, terus juga, apa namanya, menghina simbol-simbol negara, menghina presiden, dan lain-lain. Dan tentu kita nggak lupa ya, bahwa pihak sana, pihak pendukung Jokowi, itu kan juga melakukan hal yang sama, dengan biaya yang besar, yang disebut dengan busur RP, mereka melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, itu, menghina ulama, terus mengumumkakan isu intoleran, radikal, tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar, terus membunuh enam laskar front pemila Islam, apakah itu penegakan hukumnya, ya kan, terus memenjarakan tokoh-tokoh oposisi, dengan persoalan-persoalan yang sepilih, kemudian, kan mereka tidak melakukan kekerasannya, jadi dia lupa bahwa yang ada aksi, ada reaksi, ya kan, tentu ini suasana tidak sehat, ya, apalagi ngajak, minta izin kepada presiden untuk bertempur, dan itu yang ditangkap oleh media, kan, yang di-hide-light, apa di-stabilu-bos itu, ya kan, dan itu yang kita, kita gempur, ya, Benny, Benny Ramdhani itu, ya, lewat narasi, bukan lewat kekerasan, bahwa kemudian, ada video masuk, bukan video ajakan untuk mengepung, apa itu, kepala BN, kantor BNPT, di mana, kepalanya adalah Benny Ramdhani, hari Jumat, tanggal 2 Desember, dikepung, ya, tentu kita tidak harapkanlah, ya, terjadi sepanjang itu, tapi itu menunjukkan, kekecewaan, ya, terhadap video yang kemarin itu viral, yang ucapan, kegemasan, dari Benny Ramdhani, depan Jokowi, Pak Jokowi itu duduk terus, dia bilang malah, semacam ngompori dalam terdapatnya, saya dengar, kencengin, apanya yang dikencengin, udah, daripada ngompor gitu, ya, nggak sehat, kalau dikepunggungan, kita belajar tajuit aja dulu, ya, khusus untuk Pak Benny Ramdhani, kita belajar, kemarin kan belajar itu, apa, mat lazim, musakol, gilmiah, sekarang mat iwat, ya, mat iwat itu, kalau ada, huruf fatah ten, baris 2 di atas, ketemu huruf ya, mati, hehehe, dan juga ketemu, apa, alif, itu maka, itu disebut mat iwat, ya, dan dibacanya dua haruka, contoh, tawaba, bukan tawaban, tapi, tawaba, n-nya di, nggak dibaca, terus, baknya, a-nya dibaca dua, tawaba, atau hakimah, tulisannya kan hakiman, dibacanya, hakimah, itu disebut mat iwat, ya, mat iwat, atau, hudan, dibacanya, huda, huda, ini sudah, itu ya mat iwat, ya, atau dalam surat, just 30 alam, na ja'lil arudha, mihada, bukan mihadan, tapi mihada, dua haruka, ya, kalau mat lazim, musakil, kilmiah kemarin, enam haruka, kalau mat iwat itu, berapa, dua haruka, nah itu, mereka, mereka, mereka itu suka, menghina bahasa Arab, bahwa, santri-santri, yang penghafal Quran, itu, pesantri itu, calon bibit, teroris, katanya, itu kan ngeselin, yang bikin kita gemes juga, kan sebenarnya, terus, terus nanti, calon teroris itu, awalnya, anak muda, yang hafal Quran, yang tahfiz, kemudian, enak dilihat, good looking, itu kan, menteri agama, yang Fahlur Wasidul, ya, terus, menghina soal, cadar, celana jingkrah, ngapain, coba, urus-urus yang gitu, terus, mengungkapkan, apa, mengungkapkan isu intoleran, politik identitas, ya, sebenarnya, urusannya yang begitu-begitu, kan, mereka juga, ya, jadi kalau kemudian ada reaksi balik, ya, terus ada reaksi balik lagi, ya, itulah, ya, yang dilakukan oleh, Benny Ramdhani, dan kawan-kawan, dan juga kemudian sekarang mendapatkan reaksi balik, yang berikutnya, dan itu biasa aja, kalau sepanjang, masih dalam pertempuran intelektual, ya, tapi ya jangan terus, kami lebih besar, emangnya Indonesia milik Anda, milik pendukung Jokowi, enggak bisa pemerintah itu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, yang begini besar, persoalan hutang yang besar, bisa diselesaikan, sama pemerintahan Jokowi kan enggak, korupsi yang besar, bisa diselesaikan, kan enggak itu masalahnya, sekarang sumber daya alam, dikeruk keluar, dijual murah misalnya, sumber daya alam, bisa diselesaikan oleh, orang-orang Jokowi, kan enggak itu masalahnya justru, mewariskan masalah hutang, terus kemudian pertumbuhan ekonomi, yang tidak dinikmati oleh kebanyakan masyarakat, tapi dinikmati oleh kelompok-kelompok elit, yang kekayaan itu beredar di sekitar mereka, bisa itu masalah-masalah bangsa, itu diselesaikan oleh, penguasa yang sekarang, justru mereka menimbulkan, masalah kan, terus korupsi, bisa diselesaikan oleh pemerintahan, Pak Jokowi, kan enggak, korupsi jiwa seraya, korupsi itu, itu, harga-harga naik, jadi terus, kalau udah gak bisa menyesatkan masalah, jangan, udah dikasih kesempatan, dua periode, ya jangan minta tiga periode, jangan minta tiga periode, kan enggak sesuai dengan konstitusi, malah dibikin, kampanyenya, tiga periode, mengawal sampai tahun 2045, maksudnya, gimana tuh maksudnya, dikawal sampai tahun 2045, nah lama-lama kayak jadi presiden seumur hidup, cuman yang Bungkarno dong, disitu Bungkarno menjadi diktator, karena dia setuju dengan, ide perpanjangan kekuasaannya, setelah dia mengeluarkan dekret, 5 Juli 59 itu, lama-lama terus, ya itu, politik itu memang isinya tiga, satu bagaimana, ya kan, bagaimana, merebut kekuasaan, kedua bagaimana, memanfaatkan kekuasaannya sudah direbut, dan bagaimana, isi politik yang ketiga, mempertahankan kekuasaan itu, sampai mati, tidak-tidaknya sampai tiga periode, tiga periode itu yang mau kita potong, enggak usah dilawan dengan, bertempur secara fisik, kan itu enggak sesuai dengan konstitusi, ya tiga periode, ya itu yang bangun dengan mandemen, dua kali lima tahun selesai, enggak usah macam-macam rek, apa belajar tajuitlah gini, Assalamualaikum, saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari panor youtuber, tercua, di semester fast beer sobran, jamilah, bersabarlah, dengan kesabaran, yang indah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini jangan suka menghina, menghina bahasa Arab, menghina tokoh-tokoh Islam, ini kan, itu enggak selin nih, apa perlu kita minta restu, kepada pihak lain untuk bertempur nih, terhadap kaum Islam, fobia, orang-orang yang benci Islam, jangan begitu, nanti kalau kita berjihad, pakai takbir, Allahu Akbar, repot urusan negeri ini kan, ya, sama-sama, sama semua orang Islam berantem, gara-gara mempertahankan, apa, remah-remah duniawi, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi komisaris, pengen jadi, kepala ini, kepala itu, gitu, ya kalau rejim ini selesai kan, orang-orang yang pemburu-pemburu, dan pencinta duniawi tadi, itu kan juga, kehilangan segalanya, kehilangan kenikmatan duniawi, yang mereka, pertahankan mati-matian itu, terakhirnya, bisa, saya mau, sarapan dulu, nyari lentong saya lah, biriden bir, hayatımın tüm oldu, gecelerime gün gibi doldu, gidersen bikin bir usunurco, kertuah di semesta, hayatımın tüm oldu, gecelerime gün gibi doldu, gidersen bikin bir, kırılırco, adı lazım değil, başar filan, birden bir, hayatımın tüm oldu, gecelerime gün gibi doldu, gidersen bikin bir, üzülürco, hayatımın tüm oldu, gecelerime gün gibi doldu, more adı lazım değil, yata meeden bir, selamat menikmati selamat menikmati